Pihak keluarga dari dua kubu yang bertikai antara tersangka Ujang Sarjana dan korban Jupri, Ardiansa, dan Ade Komeng menjalani kesepakatan damai di Mapolres Tabugur Kota selasa pagi. Islah kasus pengeroyokan yang sempat heboh di media sosial ini disaksikan langsung Kapolda Jabar, Irjen Polisi Suntana, dan para petinggi jejaran Polres Tabugur Kota, serta kuasa hukum tersangka. Kapolda menyampaikan hal ini atas kesepakatan pihak keluarga masing-masing yang bertikai khususnya antara Jupri, Ardiansa, dan Ade Komeng dengan tersangka Ujang Sarjana. Hasil kesepakatan damai ini menurut Kapolda akan diserahkan kepada pihak kejaksaan dan pengadilan sebagai bahan pertimbangan proses hukum yang kini tengah berjalan di persidangan. Mudah-mudahan islah yang dilakukan hari ini bisa akan kita bawa kepada pahak kejaksaan dan pengadilan untuk menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Yang paling penting dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah sukarela dan penuh keikhlasan melakukan langkah ini. Saya pribadi dari pihak keluarga, Ade Komeng maupun disayang priansa telah memaafkan waktu kejadian dan melupakannya. Dan saat ini kami sepakat untuk berdamai dan kebetulan juga di momen unik, momen bulan besi Ramadan. Jadi kami berharap kawan-kawan Ujang bisa menyiarkan kabar baik ini kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah sudah ada kejadian kesepakatan bersama yang dimana kita saling memahafkan atas kesalahan-kesalahan yang bersin. Dan kami juga berharap kejadian selama ini aparat penegak hukum yang sudah dapat memproses dan menghentikan perkara yang memang sedang berlangsung di pengadilan. Tetapi kami berharap dan kami percaya bahwa meskipun hukum, meskipun kejadian berjalan dalam kegelapan pasti akan menonton jalan. Penangkapan Ujang Sarjana berawal dari adanya dugaan pengeroyokan terhadap korban di kawasan Pasar Bogor pada 26 November 2021 silam. Kasus ini akhirnya viral di media sosial setelah adanya pengaduan kerabat tersangka kepada Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke pedagang di Pasar Bogor beberapa waktu lalu. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.